Halo Halo kali ini kita kembali lagi di Balorang dan kita disini tidak bertiga ya ya kita tambah satu orang eh kedatangan Om Jadur Ramadan Halo semua hehehe 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 karena kalau misalkan ih pokok deh kirim-kirim produk di Balorang atau di Capilla tapi nomornya ini orang kita cari nomornya yang tepasan di biasa iya nah jadur jadi duit jadi wakil ya Allah Amin 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 Om jadi ini dia dari Makassar juga deh dari Makassar juga tapi kita itu kuliah di Malang saya ya kuliah di Malang eh bukan malam ngalam Oh dibalik dibalik-balik di ngalam di ngalam ngap banget ngap ngap apa-apa banyak itu Bang oba nih dibalik tadi di takut lagi itu nih apa artinya tadi tuh masa denda di tahu gitu iya dia nama letak dua suku kata ya misalkan eh tidak tidak ada tidak ya kalau malang kan malang kan anunya memang alam hurufnya memang dari awal misalkan yang huruf G terakhir G dari awal sering begitu tapi itu kita tidak bakal bahas itu malam ini tutorial bahwa cuman balorang ini kita kasih cukup empat orang dulu sekarang karena ceritanya lumayan banyak dari teman-teman yang sudah kirim kemarin dengan password jam tangan bekas jam tangan bekas jam tangan bekas itu banyak juga yang kirim cerita banyak-banyak tong yang salai kodong kenapa baru bisa duana nonton iya masih jual madu iya hahaha belum pilih jual jam tangan jadi jadi menjadi mungkin sebentar kita baca juga salah satu pengalaman-pengalaman horor yang apa ya menurut ta horor kita atau tidak jikalau dari kita tapi kita sering itu dinonton belorong eh saya pun nonton pasti ya begitu juga kalau ditanya orang pasti pasti setia bahasinya toh hahaha bohna skip jika iklannya nah kalau dari kita sendiri pribadi ada tidak pengalaman bis di mahlukku sudah ya abis itu ya ya abis ya abis ada tidak ada tidak pengalaman misalkan kita ada bukan dilihat kayak dirasa kayak ih lain-lain ini ada tidak sedikit masa mau tidak ada nah saya ini tipe yang tidak percaya Iya 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 tidak percaya apa kayak logis biasa iya lebih apa lebih menghentikan apa logisnya logisnya misalkan apa itu apa yang kita pentingkan misalkan berarti ada pernah pengalaman yang begitu kita rasa terus kita bilang aku cincin iya misalkan kayak di rumah tuh kan iya iya saya lebih kunik mati suasana rumah itu kalau sepi iya iya itu biasa ada suara-suara apa begitu terus bilang Oh apa angin kah atau di logika ini iya tapi berarti indah percaya cinta nih hahaha ini kebalis 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 kecil itu tahu karena dia tidak percaya sama yang tidak ada cinta ini iya kadang-kadang tapi dia ada logikanya iya ini kan berlogika ini makanya saya bilang berarti indah percaya cinta karena kalau dia tarik karena kalau lagu yang cinta ada logikanya itu juga hahaha 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 nah itu masaku berarti ada beberapa pengalaman terus kita bilang Oh ini angin ji yang menangis oh paling setang begitu nah kalau yang menangis enggak pernah tapi ada pengalaman kalau menangis tidak pernah denger kita main kalau bilang kalau menangis tapi setang hahaha 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 bukan logis bukan logis iya ya tidak paling kayak suara-suara aneh biasa sih Iya bahkan sampai sekarang enggak ada nah itu itu ini makanya kita undang atau cerita temannya ya Iya emak ndak dari teman tak Hai masa dari cerita corona teman tak makanya guys kita undang dia ini lupa kita undangnya ini karena dia kayaknya semua apa-apa dilogikakan iya hal yang hal yang paling menyeramkan satu-satunya mungkin ya kalau ada project tidak deal Oh betul-satunya iya itu agak-agak kayak aduh seram yang merinding bukan saya istriku hahaha kekuanganku juga hahaha betul-betul itu yang paling menyeramkan nah kita lihat nih seberapa seram cerita-cerita orang yang dikirim Oke kita bacakan dulu dari siapa modulaman apa ya bu oh bukan ini bukan ini bukan ini kakek-kakek kukira itu kalau itu untuk Anu apa eh capilla hahaha saya siapa duluan boleh dari Adi dari Adi begitu ya eh sekali lagi saya kasih ingat Ki jangan Ki nonton ini malam kodong pagi di baru kita nonton nah karena ih ih siapa itu tapi tapi sumpai ya Risati abis itu Oh iya habis itu Oh jangan k Today malam-malam pagi belantu pagi Rambina aku betul lagi Iya ada ada sessions itu loh iya terkes kuki rumahnya deh oke ini cerita dari siapa deh ini ada yang dari fan tidak ada tapi 7 menit itu bismillah kita putar ya ini dikandungin 7 menit ya download kirong dan baru didownload sabar ya sabar dulu ya guys sudah ikut forward nah berarti selama kita kuliah di Malang itu ngekos kayak dik yang kos enggak ada di perasaan-perasaan kayak anak Hai namanya rasa lapar kalau lapar sering sering pasti kalau enggak ada satu-satu kejadian satu-satunya kejadian yang dikos waktu itu cuman koper jatuh itupun gampang saya logikan kan di atas lemari angin karena memang angin apa yang bisa bawa kok itu juga enggak dibawa jatuh jaduh-jaduh ini kan di lemari tak ya dimana ventilasinya pas di belakang itu lemari pasti belakang lemari itu jendela jendela besar sekali Iya ventilasi dan memang di belakang itu ada kuburan ada lahan-lahan kosong lahan kosong kosong jalan dari ventilasi kopernya ada isinya enggak ada enggak ada jatuh tiba-tiba jatuh jatuh kaget semua kaget semua ke angin di pasti kering kulengnya rango beri masukkan di atas di dan juga kecuali berdiri itu koper adanya Oh ya itu dorong itu dorong memang itu yang bikin bikin satu-satunya kejadian yang bikin kaget dari sekian lama di hidup pengalamannya itu jik koper jatuh jik koper jatuh jik koper jatuh jik ini tahu apa iya maksudnya tahu tadi akhirnya Oke kita langsung saja guys bacakan atau dengarkan cerita seorang dari teman kita Oke kita mulai hai 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 selamat banget yang tangan bekas tiga kali jitah iya besar belum ini di tahun 2018 waktu itu masih tinggal kak di Makassar dan ada perjalanan dinas ke Jakarta selama tiga hari Hai dan karena kantor yang mau ku datangi dekat dengan kosnya temanku waktu kuliah dulu jadi saya ditawarkan untuk stay saja di kosnya sekalian silaturahmi nah disini yang harus kita ingat sebelum masuk ke cerita kosnya temanku ini kos khusus cowok ada sepuluh kamar dua lantai dan cuma empat kamar mandi tapi ada dikasih orang kolom lainnya maksudnya dia jelaskannya juga kosnya detail itu ada nomor telepon kosnya bagus kayaknya di promo minta sekalian baru kamar sepuluh kamar empat di kamar mandi kamar mandi siapa di situ mungkin horornya di berlambang kerja dari membulu kalau mau berlambang kerja baru-baru ditahan di dalam batu iya biar dikasih para kucingnya batu tapi kalau memang sudah lombok baru yang cair kah iya kalau yang keras kan bisa ditahan bisa ditangkan kalau keras yang cair dia kan melejit iya mau kentu sedikit pasti keluar karena dirasa angin jin angin ya Pak saya lanjut satu kamar mandi yang tidak pernah berani masuk anak kos untuk mandi di situ tapi kamar mandi yang tidak pernah ditempat ada kamar mandi tidak pernah ditempat di mandi ya empat ada satu tiga mami tidak iya empat yang bisa satu yang empat tuh yang bisa satu tidak tidak empat kamar mandi empat itu tidak tiga bisa jadi tiga mami kamar mandi nah sepuluh orang saya tidak tahu karena memang cuma tamu dan itu kamar mandi di lantai bawah dan kamarnya temanku di lantai atas jadi temanku juga tidak tidak cerita karena tidak mau ki juga saya merasa takut stay di situ sekarang masuk midi cerita mbak bun apa nih saya tiba di situ malam sekitar jam sembilan dan karena besoknya hari kerja jadi sebentar gak cerita-cerita sama temanku baru langsung istirahat kemudian pagi nih temanku ini masuk siang jadi masih tidur ki saya jadwalku jam delapan makanya cepat kak siap-siap sekitar jam enam dan ternyata banyak juga yang sudah siap-siap jam segitu enggak tunggu dulu bisa no FF FF apa nih? dipercaya pak yang fast forward oh PCD ya biasa enggak kan oh di situ nada mungkin ada lagi bahasa Inggris di PCD ya biasa FF gitu loh FF gitu loh kalau ada ciumannya di FF kita yang gambar begini ya iya tapi maksudnya dia jelaskan dia berangkat kerjanya maksudnya langsung saja di itu nyata di temi tujuh manit ke oh set up dia mungkin ada detail iya biar kuat mas memang jadi ini tuh Jakarta ini kamar mandi dekatnya kamar temanku ada yang isi otomatis saya cari kamar mandi lain karena takutnya terlambat kak nanti nah saya masuk di kamar mandi itu dalam tanda kutip karena memang kosong dan tidak dikunci ji juga waktu masuk kak itu kelihatan seperti biasa ji malahan bersih tidak seperti kamar mandi yang rusak jadi mandi mak tapi karena mungkin jarang terpakai itu air kerannya tersendat-sendat ke alirannya kadang lancar kadang tiba-tiba lambat keluar airnya singkat cerita saya tiba dari kantor jam 11 malam di kos pas masuk kak sebelum naik di tangga ada wastafel dan ada perempuan sedang cuci piring kulihat disitu kulihat dari samping ji dan untungnya tidak balik ji karena pasti akan saya sapa kalau nalihat kak lama-kelamaan sambil naik kak di tangga kupikir oh mungkin asisten rumah tangga yang disuruh bersih-bersih sama pemilik kos masih positif tapi jam 12 iya positif tapi namanya logikanya tau begitu positif terus kayak jadu justru kalau jalangi logika anak pembantu apa kerja jam 12 tapi namanya positif positif dia berusaha sama kayak yang jadu tau dia hibur dirinya bilang bukan di seta iya oke lanjut tinggi gak dan belum ku cerita sama temanku karena tidur besoknya mandi kak lagi disitu di wc itu dan ada milen lain kurasa jam 6 itu mandi kak tapi airnya panas lain lain biasanya kan dingin air kalau subuh atau masih pagi dan ada bau parfum cewek padahal kemarin tidak ada lagi-lagi masih mencoba kak berpikiran positif bagus mulai tangku dari kantor sekitar jam 9 malam ada lagi itu perempuan dan ku lihat jelas kak itu berdiri dekat tangga normal ji perempuan makanya saya sapa kak bilang permisi mbak karena mau kak naik jadi kusapai ya pas sampai kak di kamar langsung kak menggigil tiba-tiba tidak enak badan besoknya hari terakhir mbak disitu pas kak juga masuk masuk pagi temanku jadi bersamaan kak siap-siap temanku antri di kamar mandi depan kamar mandi terus ku tanya mi bilang dibawa mak saya mandi deh ndak antri ji baru hangat ke airnya langsung mi panik temanku disitu nah tanya mak bilang kamar mandi dekat tangga kah bilang iyo terus nabi lanji dengan nada panik bilang jangan mi disitu sering sering ki buntu ngelarang ki ibu ko selalu pake aduh jadi saya saya juga kayak oh jangan mi pendek gak enak juga toh sepat tau bermasalah ki gara-gara saya karena malamnya langsung pulang mak ke makasar jadi sekalian mi ku ambil barangku semua nah pas pi di bandara baru pina cerita temanku bilang sebenarnya itu kamar mandi gak ada anak-anak berani pake iyo karena enam tahun lalu itu ada kasus pembunuhan cewek di tangga dan mayatnya itu disimpan di kamar mandi dekat tangga itu dua hari ki baru ditemukan makanya selalu ji dibersihkan saja itu kamar mandi tapi anak-anak tidak berani pake baru ku tanya mi juga temanku bilang adakah pembantu perempuan disitu yang sering bersih-bersih kalau malam ki nam bilang tidak ada anakku seji semua itu pun cowok semua dilarang kasih masuk cewek karena ada CCTV-nya ibu kos bisa dipantau dari jauh deh langsung mak cocokologi sambil berpikir berarti yang kulihat itu adalah simpulkan mungkin sendiri sebenarnya sebenarnya tuh tidak saya tahu ceritanya tapi memang aneh karena beda-beda kejadiannya tiap hari yang kurasa dan aneh juga kenapa itu kamar mandi selalu kosong di saat yang lain penuh nah mungkin itu mi alasannya terima kasih dan mohon maaf kalau sedikit panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kesimpulannya kalau kalau saya sih kesimpulannya kalau memang itu kamar mandi bukan apa yang dibuka untuk umum jangan kau tiba-tiba kesitu sama yang ku pertanyakan adalah dari mana tu nantau bilang perpun cewek iya maksudnya ax itu ada juga bau-bau manisnya tapi bisa pakai cowok bahasa cewek pursel juga pursel banyak jilaki-laki pakai banyak j dari mana itu kayak bau cewek ini kayak kayak spesial sekali ini ya spesialis bau-bau cewek siapa tau bau malati tau ih kuntilan itu parfum bau malati enggak bagaimana cara menspesifikan ini cewek ini cowok kalau cewek itu bau-bau bunga kalau cowok dia bau-bau bensin seolah solar bau-bau bikin maan solar lem-lem guning bau-bau aplos tapi kalau om jadu apa kira-kira kesimpulan tadi kan dia berusaha untuk melogikakan semua dan detail detail lumayan jadi teaser iya banget lumayan jadi teaser thank you om i langsung ku lupa apa nukum kan kita logikakan semua tadi detail jelaskan tapi kalau ku ku rangka coba kembali dia itu kerja pagi pulang jam 11 malam jam 12 malam lanjut lagi kerja jam 6 pagi kecapean capek capek jadi bisa lihat setang jadi halu kalau capek bisa lihat setang iya kan setelahnya barang om tapi kan dia kan pagi malam kerja mulanya sebenarnya capek itu terus ada halusinasinya terus nabila misah kikak ya memang capek karena memang kita iya tapi iya bisa bisa jadi juga karena deh 6 tahun lalu iya dan gak tau ya secara entah agmi agama iya kayak agama atau apapun lah yang kita percaya percayai kayak apakah arwah itu tidak bisa tinggal selama itu 6 tahun aktivitas lain 6 tahun kalau saya jejen karena tidak pernah di tempat iya jadi nasuk kaki ketika dia kosong kosong jenis apa jenis 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 kemarin saya dia kasih sembah jenis juga itu sih iya justru karena semakin lama tidak dipakai iya semakin anumi di dalam berkembang biaknya itu juga kayak misalkan laman dan dipakai harusnya kalau di Tommy bilang ada kejadian ya tutup ke atau memang buka bisa aja iya biar kayak normal kayak normal saja kalau misalkan ada narasa bilang kenapa hangat airnya Om begitu ada berarti anggap normal sehingga hajin itu itu merasa kayak ngga tiba-tiba malas ke jadi sih ini kita Sumbat kebegitu ya lapar PDAE ya lapar PDAE bilang kadang keras kadang ini jangankan itu di rumah aja begitu ya makanya itu baru-baru tadi istrinya bongkar bongkar ledeng iya kan ada semua logikanya iya betul-betul istri karena suruh buka ledeng nah ada cerita selanjutnya nih tapi lumayan seram sih maksudnya dari ceritanya itu storytellingnya enak karena dia dia bagus kicara di awal kita harus ingat baik-baik kosan cowok iya bernadanya juga kosan jadi kita mau nggak mau kita ingat baik-baik betul Oke terima kasih siapa yang mau tadi itu enggak mau dia disebut jauh-jauh-jauh dia penjual jam tangan Oke selanjutnya selanjutnya saya saja ah Om Aldi aja atau mungkin kita menjadi baca saya mau panjang kuliah itu panjang panjang-panjang semua jam tangan bekas jam tangan bekas jam tangan bekas bagus thank you Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh enggak disebut jenama ini Oke spesifik dia enggak mau dia enggak mau oke mau kan cerita tentang pengalamanku saat KKN beberapa tahun lalu di di sebuah kabupaten di enggak mau disebut saya yang memilih itu tidak Oke karena pancelennya agak-agak Oke jadi saya dan teman-teman satu posko itu dan dan dapat posko di rumahnya Kepala Dusun Oke nah Pak Dusun ini cuma tinggal berdua sama istrinya ya karena anak-anaknya sudah berkeluarga semua toh ya begitu biasa keluarga ya itu nah maksudnya kalau kita sudah di kota di kota yang kita lupa iya nama tata betul betul Oke awalnya tidak ada yang aneh tapi pernah satu hari karena memang setiap maghrib saya dan teman-teman teman-teman pasti sholat jamaah di masjid pas selesai sholat ada ibu-ibu yang bilang ke saya dan teman-teman perempuanku dek saya juga pendahatan disini saranku kalau kalian haid sebaiknya pembalutnya dicuci sebelum masuk maghrib kalau sudah lewat maghrib mendin tidak usah dicuci dulu kalau pun tembus terus ganti saja tapi yang kotor yang tapi yang kotor jangan mie dulu cuci simpan mie dulu besoknya kita cuci Oh terus saya penasaran saya bertanya tahu kenapa begitu Bu senyum ibunya senyum ya senyum ini ada gitunya Oh berarti dia sambil tersenyum Terus ibunya bilang disini tidak banyak orang pakai ilmu hitam salah satunya yang banyak disini itu parakang Oh iya tahu terus yang begitu kan parakang suka kaki bau-bau darat Oh iya nami solokan iamu nyamuk nyamuk tumpah selama dua bulan lebih kakak ih di dua bulan kakak yang imesnya namanya lamar ini orang dulu ini kuliah karena lama kakak ini cilok mitu ke apa menikah mikabal lagi dua bulan kau satu pos selama dua bulan lebih kami tinggal di rumahnya Pak Dusun sebenarnya gak kurang nyaman ke karena ibu poskoku dia yang pegang uang belanja terus sekis sekali Oh horor gini horor itu yang paling ini ceritanya itu yang paling horor kau mau beli apa jangan mie dulu dulu berwarna tunjitu orang iya dia pegangin kata ibu-ibu dulu iya oke dia dulu pakai terus sekis sekali belanja padahal banyak sekali uang yang dikasih setiap minggu makanya teman-temanku berinisiatif supaya uang belanja dipegang saja sama benda haraku dulu kita yang pergi belanja nah disini memulai timbul masalah dan bukan hal aneh-aneh saya ingat sekali waktu itu hari Rabu setelah sholat duhur kami diskusi dengan ibu posko bicarakan soal uang belanja dan bilang kalau uang biar kami saja yang pegang sekalian kami misalnya yang belanja ke pasar ibu sisa bantu-bantu saja kalau misalnya mau bantu-bantu di dapur iya tapi responnya ibu posko kayak kurang enak ih seharian itu dia kayak lebih sering perhatikan kami semua baru sini sikit ini masalah uang kalau masalah uang misalnya biar apa puncaknya itu malamnya sekitar jam 12 malam saya sama teman-temanku masih cerita santai bahas kroker tiba-tiba ada kucing hitam yang lompat dari atap rumah anehnya selama dua bulan kak disini nggak pernah kak sini kucing awalnya kucing di dulu ya lompat lama kelamaan air kos harusnya air kos sih ternyata pas malih lama kelamaan saya dan teman-teman mencium bau-bau amis ternyata pas melihat ke atas di kuda-kudanya rumah Oh kenapa napalapungi rumah aneh Oh kuda-kuda rangkanya rangkanya masih ada pisang yang tak gantung iya itu udah kudetoh orang kakate di atas wuhu gambasku dia itu anunya udah kurang-kurang jarang jarang jarangnya jarang-jarang kuda tulang-tulangnya yang kayu orang biasa rangkanya Oke iya iya kan kelihatan enggak ada di plafon yang putih ya betul yang pelafonnya kalau dia kembali benda bawa segera iya kadang iya karena langsung seng iya bambangi Boeing kalau panas kita rete-rete iya baru kalau terlalu panas adik bekas pakuna singa kaya tong itu lampu sorot turun terus mana minta deh melihat ke atas di kuda-kudanya rumah karena ini posko rumah atas dan tidak di pelafon di atas di atas di kuda-kuda ya ada ibu posko ku terbang-terbang itu dalam keadaan sisa kepalanya dan ih 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 ini apa popo-popo Daku pakai para terakhir 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 itu kalau di kayak di luar Thailand kuyang Oh iya iya Kalimanteng kuyang Astagfirullah jelas sekali khususnya sumpah kalau kuingat kayak muka muka bukanya jadi warna hitam itu namanya eh puma puma puma-puma kaki-kipari kucing lagi lompat tapi masukku nah ini ini yang ku pertanyakan masih panjang tidak eh penjelasan Mami kayak sengaja kayaknya beliau kasih lihat ke saya Dan teman-teman Supaya takut Karena marah Soal itu uang belanja Saya kuya gak itu Memang kok Karena menugas Jadi teman-teman Ada mie muntah Ada mie Menangis-menangis Karena mie muntah Karena ada ceritakan Mungkin Semua orang Di satu pos Karena kan masih hidup Masih cerita-cerita Kayak kita begini Baru tiba-tiba ada di atas Tapi kenapa Menyalah lampu Tapi masoko Kenapa dia bisa pastikan Kalau itu bukos Tementara Dia bilang mukanya hitam Warna Mukaan aja bukos Tapi menghitam Oh menghitam Kayak siluman di peleng-peleng Tapi Tapi alhamdulillah Ada teman orang bandar Dia tahu caranya Begituan Dia ambil garam Terus dia lempar ke atas Bukos kok Langsung teretaria Lalu terbang Dato' kemana Besoknya si ibu sakit Tidak keluar kamar Selama tiga hari Selama itu Tidak pernah Bibeng interaksi Sampainya bulan Ihh Selesai cerita Tidak 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 Bayang 30 menit Tidak Tapi kenapa gak akan Begitu memang Kalau saya sih Seafood 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 Kalau seafood Kalau dikasih Tapi kalau Anu juga Kalau perakang apa Lidin Tapi satu Satu kali jadi pukul Kalau dua kali adi Kalau dua kali dia Anu Nah hitung Dua kali Cepat dulu pancing Oh sorry Cepat dulu pancing Amatnya dia Masih berpikir Tapi kita ya Percaya Kalau perakang Tidak Karena Anda pernah Begitu Liat Iyanyi Menyepoe Iyanyi Sebenarnya disini Berduanya Ya Tau Lompok Tapi kenapa Kenapa percaya Kalian berduanya Iyanyi dan tidak jadi terlalu banyak ilmu hitam yang dia ingin pelajari oh pantas hitam mukanya karena ilmu hitam kalau dia tuntut ilmu hijau dia anggota PKB tapi itu orang kalau jadi kuyang misal sebelum jadi kuyang pakai sementara pakai ikar rambut gurita tiga rambut gurita terus jadi kuyang masih ikuti tiga rambut atau tak busiara atau tak busiara lucunya atau pakai konde-konde yang rambut masih cipu-cipo tidak salah harus kalau orang begitu harus kayaknya yakul terus minum karena kan ususnya yang kelihatan dia harus tampilkan ususnya sebagus mungkin tapi bagus ususnya bagus kocinta ususmu apalagi sudah proko lagi kan itu jam lagi baru-baru itu yakul kah itu ya itu perusahaan yakul kah ku yang mau itu al-endorse di benar-benar bawa-bawa anu bawa-bawa tidak masuknya aku tidak masuk tapi tidak ada cimur orang biasa berarti kita tetap tidak percaya iya iya karena tapi banyak bukti masalah iya mas 1 poskoy 1 poskoy 2 pulangin dia kos 1 poskoy tapi yang ingatkan dia adalah si si siapa si ibunya sendiri yang ingatkan dia tentang cuci hai tadi iya bukan orang lain ibu-ibu yang pendatang juga ibu-ibu yang pendatang juga oh berarti dia kayak bernama rasa akangi iya kayaknya ya tapi tidak mau enak kasih tau langsung iya beda maksudku nih uang kakain berapa sih iya sampai 4.500 sampai saki hatinya sampai dia kasih lihat identitasnya uang makan juga uang akan paling berapa jadi itu mungkin kayak kecuali misalkan uangnya itu sampai puluhan juta bisa karena sebandingi dengan tuntutan ilmu hitam kalau cuma 4.500 kok sinis satu hari sampai lagi tiga hari sampai kok berhenti di sekimata saya tunjukkan pendek oh maksudnya uangnya itu suara hati dari yang kakain guys iya sama itu kalau setiap kakain tommy baru ayam hisan ajena beli sama sama jendak kakain bilang iya 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 makanya makanan betul khas desa itu juga kalau dipercayakan ema masa yang itu kelor terus nih sama aku kalau dulu waktu saya kakain di malang di malang ikan lele terus kepalanya tikan lele iya 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 jadi karena enggak makan di tempat kakain sama itu dulu kakain aku bilang mantun sama kakain iya 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 kalau dia bilang kain enggak mau mak enggak mau video di suri CEI ini batas 2 semua batas batas oke masih ada ceritanya kasih dulu satu kayaknya menjadut baca sendiri kalau saya kayaknya dia akan karena cukup setengah jam eh read more panjang biar iya iya suluk iya iya percaya memang jadi assalamualaikum waalaikumsalam maaf kak sebelumnya kalah ceritaku iya nara alat ceritanya yang tadi karena ada temanku yang membenarkan ini cerita halo saya didin didin halo didin jam tangan bekas jam tangan bekas jam tangan bekas bagus didin jadi ada ceritaku jadi ada ceritaku tapi ini beberapa tahun yang lalu iya sebenarnya karena masih sekolah kak itu hari ini sambil nabantu dengan ingatannya temanku jadi ada tetanggaku penjual jalan kote biasa dipanggil sul dia 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 jualkan jalan kote orang tapi itu hari maghrib belum dipulang biasanya sore balik tapi oh jadi pergi di pergi dicari singkat cerita didapat di sebuah SMA lagi jongkok-jongkok jadi ditanyaki sama saudara semua penjual jalan kote jongkok iya kan nantungi lombok nantungi lombok ditirik iya baru batal aqua yang terus sakam itu iya di lobang itu baru itu kan batal aqua ada motifnya dia gunung apa gak kentar gunung tali-tali ganti ganti cari yang malah paling jodoh nanti putus tidak ada waktu untuk mengganti sederhana iya si bu kita menggoreng menggoreng apa itu hal biasa oke lanjut jadi pergi cari singkat cerita tadi dapat kidis sebuah SMA lagi jongkok jongkok jadi ditanya kisah jadi ditanya kisah saudaranya disuruh jalan kote yang bapak namanya juga sudah kisah 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 saudaranya apa bikin sini bilang singgah cuci kaki tapi dalam keadaan kosong pandangannya tidak tidak laku mana salah nyak jalan kote kurang 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 enggak main bau lain enggak jadi gawang bari dia menendang kayak nanti jangan kote namanya pas kemana ini sul apa apa ini kok mokos aja di siapa kayak itu video burung ya diganti gak bisa gini gak bisa gini ya diganti gak aku diganti ya diganti terus 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 ditanya oh kosong yang pandangannya dibonceng pulang pakai sepeda masih tenang pas sampai di rumahnya bilang lapar kak jadi jadi dikasih ke jalan kote nanti dipacak konto dipacak konto tanya ke dulu cerita horor jini jadi dikasih jalan kote nagigit jindak laman namun tak namun tamih oh pantas ngalaku katika 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 ya saya nasuka kita ya saya muntah itu kenapa nipi jual di orang itu yang terjadi master set begitu itu kosong nasadari tapi mungkin dia saking lamanya itu sampai sore datangi sampai dia dapat kosa pandangan nama kejar nama muntah ya oke lanjut dulu nabilan enggak mau terus ditanya apa padek mau daging daging mentah dia bilang dia bilang oh kasus kanyi apa itu kasus kemasukan nah kaget nih orang disitu kebetulan banyak ini juga gompo tetangga jadi langsung dipanggilkan orang pintar singkat cerita lagi banyak ini orang pegangi karena sempat ngamuk sampai terlempar itu bapak bapak yang pegang karena kuat sekali kayak mau terbang milito nah jadi dia jami cerita sama itu orang pintar gak bilang oh mana kok jadinya jawab saya orang jalan ih nanti ku sensor gitu nanti ku sensor gitu alamat gimana ya tinggal katanya jadi sempat dicari itu rumahnya pas didapat betul itu rumahnya tapi pembantunya dia yang ada orang tuanya lagi di luar kota bedek sudah lama terus dia bilang lagi pergi juga di sekolahku baru masuk di dalam gudangnya yang sudah lama tidak terpakai ada itu lemari di dalam gudang ada mayatku situ dalam lemari minta tolong kuburkan gak baik-baik sambil menangis gitu katanya dia ditabrak baru dikasih masuk dalam situ lemari jadi disampaikan begitu ke pembantunya ini korban baru besoknya dicek sekolahnya betul ada mayatnya situ kodong perempuan sudah membusuk dalam lemari sampai ya sampai situ oh sampai situ jika setelahnya pihak keluarganya yang urus terima kasih selesai penjual jalan kutip iya pecah gangi ketung detektif konan detektif konan jones pakai jam jam jarumnya karena kenapa dia memilih saya masuk ide penjual jalan kote karena orang penjual jalan kote orang yang paling dicari karena dia selalu teriak jalan kok banyak kenalannya banyak kenalannya jadi ketika dia selalu si udin ini teriak 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 lantas tiba-tiba kosong kok ada yang aneh kalau misalkan orang pendiam dimasuki diam juga jalan kentara dikasih dikasih begitu kalau jalan kote jalan kote kalau jalan kote ubik keju yang pakai mie apa pengen mantap kalau ada lomboknya jalan konek jalan konek jalan konek jalan konek tidak kecium sampai orang dilewat lewat kayaknya gudangnya luas sekali gudang bulok tapi ada yang skip tadi kenapa mau daging mentah iya apa hubungannya oh karena mungkin ditanya mau apa daging mentah terus nabi dicuekin itu soal daging mentah tidak tidak iya di jalan kote dagingnya telur jendron daging jendron daging sekarang atau ayam ih telur telur ada juga ayam disini kalau mau kirim dikirim di masa setengah di masa bisa bisa oh berarti dia tuh kasih tau dirinya kalau masuk dengan dengan dia bilang saya mau daging iya 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 mungkin karena si sul ini tidak pernah makan daging anak anak maksudnya jarang makan daging saya mau daging bisa-bisa bisa-bisa bukan itu biasa untuk membuktikan bahwa dia keseruan betul-betul serunya padahal di awal lucunya karena dar-der-der ternyata pembunuhan semoga keluarganya diberi kata bahandik maksudnya kalau walaupun ini mungkin kasusnya sudah lama berduka berduka cita juga kayaknya cukup cukup jadi kita kesimpulannya percaya tidak oh memang dia ini teror-teror saja kalau saya tetap balorang password untuk ini password untuk selanjutnya jadi buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor lagi silahkan kirim ke nomornya di bawah sini di bawah sini dengan password isin dede merah isin dede merah isin apa isin dede merah begitu di pinggir jalan kita di bawah orang nanti mobil yang jalan jadi kalau misalkan ada yang plat merah dipukul teman isin dede merah kalau ada kita lihat sedikit ada isi loreng dipukul kalau dede hitam karena banyak terima kasih banyak berapa kali berapa kali isin dede merah isin dede merah 17 jangan jangan dua kali saja isin dede merah isin dede merah begitu ada begitunya baiknya diketi atau emot bisa diketi atau emot bisa vn suara bisa juga foto fotonya isin dede merah isin dede merah baru foto terima kasih om jadu adi sampai ketemu lagi di balon selanjutnya thank you takut cut cut cut